Assalamualaikum bunda Hari ini aku mau buat kuyat tradisional Yang dibungkus dengan daun pisang Seperti ini Rasanya enak banget Cara buatnya juga mudah Bahan-bahannya juga sederhana Yuk bun kita buat sama-sama Bahan pertama kita siapkan Pisang kepok Sebanyak 6 buah ya bun Bunda juga bisa pakai pisang lainnya Yang ada di rumah Kemudian pisangnya kita lumatkan Seperti ini ya bun Sampai halus Lanjut ke langkah berikutnya Disini kita siapkan rajan Masukkan 10 sendok makan tepung beras Dan 2 sendok makan tepung tapioca Kemudian 6 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh gula Kemudian kita aduk Lanjut kita masukkan santan Kegentalan sedang Sebanyak 400 ml Kemudian kita aduk Sampai merata Setelah tercampur rata Kita masak di atas kompor Dengan api sedang Sampai adonannya menggumpal Nah setelah menggumpal Kita masukkan pisang Yang sudah kita lumatkan tadi ya bun Nah ini sudah jadi Dan saatnya kita bungkus Dengan daun pisang Sebelumnya daun pisang Sudah kita bakar di kompor Sehingga gampang Untuk dibentuk ya bun Untuk akuran bebas Disini aku juga tambahkan gula merah Supaya rasanya lebih enak Nah disini kita ambil sedikit adonan Kemudian kita taruh di atas daun pisang Dan tambahkan gula merahnya secukupnya Dan kita lipat seperti ini Kita lakukan sampai adonannya habis ya bun Sampai jumpa di atas daun pisang Nah ini di hasilnya Setelah kita bungkus dengan daun pisang Kemudian kita kukus selama 15 menit Atau sampai matang Nah ini dia sudah matang Dan saatnya kita angkat Ini ada bungkusnya yang terbuka Ini ada bungkusnya yang terbuka Nanti kita rapihkan Seperti ini hasilnya Rasanya enak Manis Dan cocok untuk Cemilan Dan juga cocok untuk Snek Risan Nah ini dia bun Gula merah yang lembar banget Kita coba sedikit Rasanya enak Dan manis Demikian dulu ya bun Video hari ini Semoga resepnya bermanfaat Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video